Intro Oke, boy and girl dimanapun kalian berada Balik lagi sama gue Aldirais di channel Vyaktor lengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah di video kali ini gue lagi ada di art auto concept lagi Udah keberapa kali nih tak sini Tadi kita bikin Tendiki Lagi, ini gimana sih Makanya velgnya ganti Biar gak mokok Ingat balik, ingat balik Ini jadi seperti sini Gue pas ambil kesini Sambil liat-liat ada banyak banget mobil keren-keren Salah satu yang bikin gue seneng itu adalah Ternyata HSR Wheel itu juga Mulai sudah banyak digunakan oleh para modifikator-modifikator di Indonesia Contohnya ini Di belakang gue ini ada Ada Mitsubishi Lancer Itu dia menggunakan HSR-nya Ini HSR apa namanya? Ingat gak? Ah, ilham pasti gak inget Gue juga gak inget sih kebetulan Ini pake HSR Terus itu juga ada Itu ada Civic FD Nih kita lihat Civic FD yang udah menggunain HSR Wheel Ini salah satu kebanggaan gue juga nih Ini tuh Bodi kita udah cakep Udah di custom abis Terus velgnya juga udah pake HSR Wheel Ini tadi ada orang ini Nanti gue pengen sekalian ngobrol-ngobrol sama orangnya Konsep modifikasinya seperti apa Karena kan dia Menurut gue dia salah satu termasuk Ini platnya E Modifikator Di Cirebon Kita harus lihat Kita harus Apa ya? Harus apa namanya? Harus ngobrol lah sama dia Seperti apa? Oke boy and girl Ikutin terus aja Yuk Nah satu hal lagi yang paling seru adalah Gue gak ngerti Apa? Ini karibung kotak Tadi Sebelum gue record Itu bensinnya diisi dulu Diisi dulu bensinnya Dia punya bensin disini Udah gitu tadi didorong-dorong gak mau nyala Sekarang lagi mau di jumper Kita lihat yuk Ini gue yang dikerjain apa? Gak direm Ini gue yang dikerjain apa gimana? Kenapa sih? Mau pake aki itu aja jadinya Aki mana? Mirage Oh Boleh ya Bincang begini Oh mau pake aki mirage Tuker aki doang Mana nih si gendut? Belum dateng-dateng nih Kita tunggu si gendut dateng ya Ini gue suka nih kalo kesini Kenapa? Karena mata gue sangat dimanjakan boy Ya kan? Dengan modifikasi-modifikasi yang hauce Ah Untung dikunci Kalo gak gue copot nih joknya nih Kita pindahin ke lanser ya Terus Ada satu hal baru Jadi di dalam itu ada beberapa proyek yang lagi dikerjain Yang pertama itu ada HR-V ya HR-V yang nanti kita bikinin videonya terpisah Kalian harus liat perkembangan HR-V udah sejauh mana Yang pasti udah banget Pokoknya sabar aja Dan banyak banget sih Bodi kit-bodi kit Di situ mobilnya itu hampir gak ada yang standar Ngapain lo? Mau jumper ya? Yaudah coba Kita liat Diki Ini Diki ini juga salah satu tokoh modifikator di Cirebon nih Dia dulu sempat terkenal pake Civic lu ya? Iya Civic yang warna putih Iya kan? Iya Tapi udah gak terkenal sekarang ya? Iya Awas tuh nempel tuh Amin 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 ya Allah Coba kita starter ya Gigi gak masuk kan? Gak mau Hidupin dong Ngerece hidupin Gimana sih ngejumper masa gak dihidupin mobilnya Gas gas terus Dik Gas dulu miripnya Belum ngangkat RPM 3500 Duh ruta aja lagi Ini suara gue kedengeran Terus 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 Stabil aja di 3500 Kita ajarin Ini jadi nih ya Kalo misalnya kalian mau ngejumper mobil Kalo udah dicolok kayak gitu Mobil yang mau ngejumper harus nyalain dulu Terus stabilin gasnya di 3000 sampai 4000 Biasanya gue di 3500 sih biasanya Baru ntar kalo udah ngisi Ini belum nih Dikit lagi nih Satu menit lagi Dik Berhasil Ini kan tadi gue udah nanyain Dia mau di wawancara apa enggak Katanya apa Malu Kita bakai dia langsung aja Nah ini dia orang ini Ayo Ini dia orang ini Ini onernya Lagi berdua nih Berdua ya berdua Lagi berdua Lagi berdua Jomblo dua-duanya Ganteng doang Cepetnya udah panggang Apa Emang kita pasang Oh iya Tapi tenang Tapi tenang Gue orangnya ini kok Open minded kok Apa kabar mas Namanya siapa mas Heru Heru Mas namanya siapa Riza Riza Mas Heru Riza ini berarti emang asli cirebon ya Asli kuningan saya Asli kuningan mas Kuningan Saya ijoan lah kalo gitu Oh sekampung sama obri Dari kuningan juga ya Engga obri kan kuning Tambahin an Gak boleh ya Mas gue pengen ngobrol-ngobrol dong Tentang mobil lu nih Itu mobil yang itu tuh Yang Sedikit mengganggu Pandangan Beda gitu rasanya Boleh gak Boleh Yaudah Kita ngobrol disana ya Aja jebak Udah Gak opening Berarti harus diikutan lu Gak penting ya Nah langsung aja kita tanya-tanya sama onernya Ayo boy Sini boy Sini mas Sini mas Sini ya Sini ya Itu temennya kabur apa gimana Malu kayaknya temennya Dia malu ya Takut dia Iya takut Soalnya mungkin Banyak ini Fansnya banyak Mas Tadi siapa namanya mas Mas Heru Mas Heru Ini mobil apa sih Mobil Civic FD FD1 FD1 Atau Batman nih bukan Bukan Yang terkenal dengan Civic Batman itu berarti ya Kenapa sih Lu milih mobil ini Mungkin Dari dulunya ya Sukanya Civic Batman Emang udah dari dulu Ini dream car lu Dan lu berhasil wujudin Keren Nih boy Pokoknya Kalau lu punya impian Jalan terus Gini ya mas Apapun jalannya Apapun langkahnya Lu harus Kejar lah mimpi lu Jangan berhenti di jalan Jangan berhenti di tengah jalan Apalagi Sampai akhirnya bisa lu wujudin Emang apa kelebihan dari Civic FD1 ini Mungkin Karena Ganteng ya Keliatannya ganteng Gua Dari lagi mas Jadi gak enak Gimana gimana Ganteng Terus jadi Buat modifnya juga enak sih Sebenernya kalau Civic Modifnya Ke model apa aja Enak Tapi emang dari awal Mau beli mobil ini Emang udah Wah ini mobil Bala lagi modif nih Kayak gitu Nah terus konsepnya Modifikasinya apa mas Yang di jalanin Sekarang tuh modelnya Ini street race Street race ya Cuman baru dikit-dikit sih Baru dikit Ini baru apa aja nih Yang udah diganti ini Saya baru Apa Ganti Body kit Body kit Pakai Sabir ya Pakai Sabir ya Pakai Sabir Keren tuh body kit ya mas Body kit lokal Iya Sama Velletnya Pakai HSR Bagus gak Velletnya Serius mas Rekomendasi gak Gue jadi pengen beli Kita main Belinya dimana mas Velletnya waktu itu Belinya di Aurora Disini berarti ya Cerbon ya Oke Lu tau HSR dari mana mas Tuh dari dia itu Udah dari dia Iya Atasnya dia kabur Takut ditanya dia Tapi gimana Setelah lu pake Kelu HSR Udah berapa lama lu pake nih Udah sekitar 2 tahun Enak ya 2 tahun 2 tahun 2 tahun boy Oke Ada yang Pecah Apa yang Gak ada 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 Ya Allah Ini boy Salah satu bukti Nyata nih ya Ini Langsung Customer langsung nih Bahannya dia pake yang tipis Di daerah kuningan ya Cerebon kuningan Itu juga jalannya Sebenarnya bisa dibilang bagus Juga gak bagus-bagus banget ya Tapi velaknya masih aman Nah Apa lagi ya Interior 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 belum sih Masih standar Masih standar Cuman kenal pot ya Dia bikin di tengah ya Itu keren sih Terus apalagi Rencana kedepannya Mau diapain lagi yang di upgrade nih Apalagi Rencana sih Bagian luar dulu sih Oh bagian eksterior dulu Dipol-polin dulu Baru masuk ke interior Berarti dia tipikal Orang yang suka Dilihat dari jauh dulu ya Lihat dulu luarnya Dalamnya nanti Belakangan Ya udah Mas lu ada Pesen gak Buat HSR Will Apa gitu mungkin Kesan Apa 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 Saran Kritik dan saran Buat HSR Will Kritik dan saran Mungkin Apa ya Udah Udah mumpuni Udah bagus sih Menurut saya Belum gak ada saran Berarti Dipertahankan lah ya Dipertahankan Jangan sampai menurun Kualitasnya Begitu ya Oke Yaudah Wingnya dari mana mas Wing dari Saber Wingnya dari Saber juga Yaudah Ini berarti Full body kit dari Saber semua Kaki-kaki dari HSR Will Tinggal pakein BBK Berarti nanti Supaya ngeremnya maksimal Yaudah Masiru Makasih banyak sekali lagi Semoga Awet Nanti kita tunggu Ini modifikator lokal Dari Kuningan Kita lihat Ini belum selesai ya Masih ada lagi ya Nanti kita akan Balik lagi ke Cerbon Kita akan lihat lagi Hasil modifikannya seperti apa Gue Aldirah Sunda Diri Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR